Pulau Dewata Pulau Dewata memang tidak pernah gagal untuk menyajikan pemandangan yang indah. Kali ini, aku berada di daerah dataran tinggi di desa Pelaga, Badung, Bali. Aku membantu Pak Awayan untuk memanen asparagus di sini. Desa ini terkenal akan penghasilan tanaman asparagusnya. Asparagus berasal dari zat asparagin yang terkandung dalam tanaman ini. Fungsi dari zat tersebut adalah memperbaiki pencernaan dan juga melancarkan seni. Asparagus dari Bali ini telah dipasarkan ke beberapa kota besar di Indonesia. Nah, sudah banyak asparagus yang kudapatkan. Sekarang, saatnya membawanya ke koperasi. Setelah dipetik, asparagus haruslah langsung dicuci. Jika tidak langsung dibersihkan, kotoran yang ada pada batang asparagus akan sulit dicuci. Pencuciannya pun harus menggunakan air mengalir agar kotoran langsung luruh dan tidak menempel lagi pada batang asparagus. Pak, ini pengen dari kebun, Pak. Oh iya, terima kasih ya, Mas. Itu yang sudah dicuci, tolong di bawah ke tempat segera. Oh, iya, Pak. Di kooperasi Marta Nadi ini, setiap harinya asparagus disortir. Proses sortir ini bertujuan untuk menentukan kualitas asparagus. Penyortiran asparagus ditentukan dari ukuran asparagus dan juga bentuknya. Setiap kelas menjadi harga yang berbeda pula. Di proses ini juga lah, bagian bawah batang asparagus dipotong agar lebih bersih dan rapi. Ini asparagus untuk kamu masak lagi di rumah. Terima kasih, Pak. Ya, selamat datang. Aku membawa asparagus ini ke rumah Mohilu. Rencananya, kami akan membuat sate lilit dengan asparagus sebagai pengganti batang serainya. Bu, ini asparagusnya, Bu. Ya, taruh dia di sana dulu. Terima kasih, Andul. Bu, ikannya tolong dicuci dan dipilat ya. Oh, yuk. Bu Niwayan telah menyiapkan kelapa parut sebagai campuran sate lilit. Sedangkan Bu Ilu menyiapkan bumbunya. Bumbu yang disiapkan untuk sate lilit adalah bumbu gede. Artinya adalah bumbu lengkap khas Bali. Semua rempah-rempah ini ditumbuk hingga halus dan tercampur rata semua. Sementara itu, aku membantu menyiapkan daging ikan yang akan dijadikan sate lilit. Pertama-tama, ikan tongkol ini dibersihkan terlebih dahulu. Selanjutnya, potongan ikan tongkol ditumbuk hingga halus. Aku tidak kesulitan untuk menemukan daging ikan yang mudah hancur ini. Ikan tongkol ternyata dapat menjadi makanan alternatif bagi pengidap kolesterol. Ikan ini juga dapat mencegah terjadinya rematif. Dengan harga yang murah, ikan ini pun dapat memberikan rasa yang nikmat pada sate lilit nantinya. Nah, jika sudah lembut seperti ini, ikan sudah siap untuk diberi bumbu. Tongkol yang sudah lembut, dicampurkan dengan bumbu yang sudah disiapkan, bau iluh. Tak lupa, bau iluh menambahkan kelapa parut. Selain menambah rasa gurih, kelapa parut juga merekatkan adonan. Dengan begini, proses perekatan sate lilit akan lebih mudah dan teksturnya tidak hancur. Untuk mengurangi bau amis pada adonan, bau iluh menambahkan perasaan jeruk nipis pada adonan sate lilit. Kini saatnya untuk merekatkan adonan sate pada batang asparagus. Jika biasanya cerai sebagai tusuk sate lilit tidak dapat dikonsumsi, kali ini, tusuk sate lilit dari asparagus dapat dikonsumsi juga. Kasiat dari asparagus ternyata sangatlah banyak, yaitu membantu menurunkan berat badan, mencegah tumor, dan juga kanker, serta dapat menjadi antibakteri yang baik bagi tubuh. Semua adonan sudah direkatkan pada asparagus. Kini saatnya untuk membakar sate lilitnya. Tidak butuh waktu yang lama untuk membakar sate lilit ini. Jika terlalu lama, batang asparagus pun akan lagi. Jika warna sate sudah mulai berubah menjadi kecoklatan, sate sudah dapat dikonsumsi. Wangi sate dan bumbu rempah khas Bali sudah mulai terasa. Membuatku tidak sabar dan ingin segera menyantapnya. Sebagai tusukan sate, tampilan asparagus ini sangatlah menarik. Rasa sate lilit ini benar-benar lezat. Ada rasa pedas dan juga guna. Bumbu khas Bali sangatlah kental terasa. Ketika sudah mengikut bagian asparagusnya, rasanya berubah menjadi lebih nikmat.